Udah gue bilang, gue mah udah kagaknya ampun deh, udah sikat-sikat aja. Taunya kapan kok? Kemarin, malam taunya juga. Tindakannya seperti apa nanti mungkin ada jadi laporin? Ya tunggu aja mas, kalau dikasih tau ntar gak itu. Kalau buat aku sih, ya saya udah bilang sekali-kali, maksudnya yang kemarin ini harus jadi pembelajaran. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk semuanya gitu. Sebelum-belum menghina orang lain, introspeksi dulu. Gue aja kadang temen-temen kayak lo semua pada minta komentar, ini, ini, gue gak mau karena gue tidak bisa. Gue tidak pantas untuk mengomentari orang lain gitu. Jadi buat gue, nah ini, kata-kata ini masih dengan kata-kata yang sama. Dan menurut gue, memang itu adalah, dia tidak pernah bergaul dengan lingkungan yang positif sebenarnya. Jadi akhirnya, dia menganggap apa yang dia omongin tuh keren aja. Saya juga gak tau dia usia berapa tahunnya, tapi udah merokok. Dia udah ini minta, ada video minta maafnya di... Oh gak liat sih kalau yang minta maafnya. Kira-kira seperti, apa cukup nanti lewat video aja gitu. Nanti aja aku lewat lawyer aja. Oh gitu loh. Ya marah lah namanya ibunya. Oh ya gimana nyawa ya? Enggak lah, dia gak tau. Oh sedih gak sih kamu, maksudnya banyak banget nih yang seperti ini. Iya, kayak makin sengaja. Apalagi grup-grup WhatsApp mesum gitu banyak banget tuh. Ya, jadi gue udah tau. Jadi ada satu grup itu semua, nomernya tuh gue laporin semua. Berapa? Ada berapa? Itu satu grup. Oh satu grup. Puluhan ya? Ada foto-fotonya Wenda sama Onyo di edit-edit. Terus kemarin ada waktu di Kakak Berladi Podcast yang Onyo ngebelain ibunya. Karena ibunya lagi ikutan itu terus dia nolongin. Katanya tangannya begini. Aduh, otaknya malah. Ini harusnya kan kopinya lagi sibuk buatnya pintar malam nih. Malah terusik sama gitu. Ngeganggu gak sih? Enggak. Ya gue mah dia juga mikirnya gak pake otak. Kok juga di Indonesia gak pake otak. Berarti gak cukup nih kalau dia bikin video minta maaf gak cukup ya? Gak, gak, gak. Dilanjut aja nih kok ya. Iya minta maaf, minta maaf sama Tuhan aja lah. Biar punya nangisannya semisayatnya. Kalo sampe dia nangis tamis kayaknya waktu itu kok. Yang ngap itu juga gue laporin juga kok. Kapan sekarang belum ada update lagi kapan? Makanya dulu. Oh siap. Jadi gue pasti akan report semuanya. Dan ini akan jadi pelajaran banget sih gitu ya buat saya. Terutama anak-anak yang memang diadopsi atau apapun. Saya rasa pilihan hidup pas siapapun kita. Kita tidak pernah bisa memilih kita lahir dari mana. Dengan siapa. Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa. Tidak bisa memilih gitu. Jadi gak boleh menjadi bahan ejekan. Apalagi status orang. Dan itu kan saya tegaskan. Veteran itu bukan anak umut. Tapi anak yang saya asuh secara sah di negara. Karena saya mengasuhnya secara negara. Secara ada surat-suratnya semuanya. Yaudah. Saya serahkan lagi ke pihak yang berwajib aja. Ada dia kenyari atau biar dia yang bernak sendiri di kantor? Gak tau ya. Kalau dia datang juga gue gak pusingnya. Nanti ketemu di kantor polisi aja. Untuk ke veterannya biar gak usah tau. Biar gak kemakan sama pembulan itu gimana sih? Ya saya bersyukur ya kan tidak ada dia. Tidak ada akses. Jadinya ya harus saya ngobrol. Tapi saya akan pasti kasih tau ke dia. Tapi ntar dulu dia biar fokus di konser dulu malam ini. Biar dia maksimal dulu. Karena banyak tugas yang harus dia lakukan setiap segmennya. Jadi ya saya gak pas waktunya untuk saya kasih tau dia. Sudah 100% nih kok ya? Bukan malamnya. Sudah oke tinggal deg-degannya aja. Siap. Karena menanggimnya gimana biar? Gak ada. Gak ada. Saya tidak menganggap ini sebuah masalah buat saya. Ini gak. Jadi kalau dia juga bilang. Karena dia disuruh ini disuruh ini disini terserah buat saya. Apapun itu lu mau disuruh sama temen lu nyibur jurang lu mau. Menjalanin. Ya. Lu disuruh sama temen lu makan batu lu mau. Kan enggak ya. Kita udah pas sama-sama besar. Saya rasa bersosial media. Dan berkata bertutur kata yang baik. Kalau misalkan itulah mas. Lu semua pada kalau minta komentar orang lain. Gue pasti mengintar. Karena gue udah sibuk sama urusan gue sendiri. Jadi gue gak pantas buat menjadi hakim untuk hidup orang lain. Kok merasa jadi bahan buat pansos gak sih buat orang-orang nih? Apa? Merasa jadi bahan pansos gak sih untuk orang gitu? Ya biar aja. Ya mungkin pansosnya kan lebih seru ya nantinya ya. Nanti get endingnya aja. Kok akhirnya merasa capek gak sih? Akhirnya laporin-laporin lagi. Ya capek gak sih berkali-kali. Ya kan gue belum laporin lagi. Makanya gue tumpukin dulu. Iya. Gue tumpukin. Jadi kalau bikin laporan banyak. Makanya karena kemarin emang belum ada hukumannya atau saksi penjara sama saya. Enggak kan. Cuma barang-barang putihnya kan. Harus lihat mbak ada circle-nya. Soalnya mereka itu ada circle-nya. Ada itunya. Ada grup-grupnya. Jadi memang mereka sengaja ngebangun grup itu. Mereka sengaja bikin okon WhatsApp itu memang pembencinya veteran. Jadi saya udah ikut track di dalamnya itu. Udah track di dalamnya satu persatu. Si pemilik nomernya dan tempat tinggalnya saya udah tau dimana-mana semua. Ada kumuhan-kumuhan? Ya lumayan lah nanti. Kita lihat aja yang jongkok berapa. Oh iya. Ini gue keciwain sendiri seperti apa-apa. Ya kalau kuendo cuman gak ada jerak ya mereka ya. Gak ada ini. Jadi makanya sengaja. Oh iya saya bilang jangan dipikirin. Tenang aja kamu fokus urusin anak aja. Saya ngeladenin. Saya masih ada di sini. Saya ngeladenin. Saya bilang gitu aja sih. Buat saya ya karena anak saya tidak bermain sosial media. Jadi dia urusannya sama bapaknya. Gitu. Jadi kalau dia bilang. Dia saya gini saya gini. Oh udah gak denger. Apa-apa. Gak denger. Gak denger. Jadi nanti aja urusannya. Pinting saya udah. Apa rin? Upload. Nah kalau lu bilang. Kenapa dia ada yang ngomong. Kenapa dia upload kan kasihan juga. Nah lu mikir gak anak lu kasihan gak? Iya. Gitu. Gitu ya. Jadi. Kalau gak mau disenggol jangan nyenggol orang. Gitu giliran disenggol minta dikasihanin. Nah waktu bikinnya kagak pake. Otak. Otak. Agak pake mikir lah. Dia gak mikir rasa depan anak gue. Makasih cuman.